Bapak-Ibu sekarang sudah live. Oke, sekarang saya akan pindahkan alamat Bapak-Ibu nomerasi ke link. Terima kasih. Oke, zoom nomerasi juga sudah saya online-kan. Sekarang saya pindahkan fungsi host kepada Noya. Oke, sudah nomerasi sudah ready. Kapanpun nanti akan dimulai ya Bapak-Ibu. Siap, Bu. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 juga bahwa kami hanya akan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu pada hari ini saja untuk on clinic jadi kami tidak diperkenankan menerima komunikasi atau konsultasi di luar hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu perlu juga saya sampaikan bahwa kalaupun nanti ada materi yang akan disampaikan oleh tim tidak akan kami share PPT-nya Bapak dan Ibu silahkan mengulang kembali ini karena ini ada di Youtube juga ya Bapak dan Ibu jadi Youtube-nya itu bisa Bapak dan Ibu putar ulang. Itu yang perlu kami sampaikan. Nah untuk on clinic ini Bapak dan Ibu nanti akan ada penjelasan tentang penugasan-penugasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan literasi numerasi yang akan disampaikan nanti oleh tim oleh Pak Adinesia Pak Nanang juga Pak Darno setelah itu nanti Bapak dan Ibu kami perkenankan untuk bertanya atau konsultasi sharing tentang penugasan yang mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum dipahami atau ada yang belum jelas Nah untuk Bapak dan Ibu yang tidak di Zoom artinya di Youtube di sana juga ada tim kami yang standby akan menjawab akan memantau pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang memang perlu Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami Baiklah Bapak dan Ibu untuk mengefektifkan waktu saya persilahkan kepada Pak Nanang yang akan memulai materi materi atau beberapa paparan yang akan disampaikan oleh Pak Nanang silakan Pak Nanang terima kasih Bu Neneng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan suara dari kami bisa diakses oleh Bapak Ibu untuk peserta baik yang via Zoom maupun yang via Youtube ya Bapak Ibu mau licin perkenankan kami dari tim literasi numerasi akan memaparkan untuk hal-hal yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Bupeni kemarin akan tetapi kami menyadari di kemarin ada beberapa teman yang mungkin terganggu sinyal ataupun gabung di Zoom dan di Youtube-nya agak terlambat karena gangguan sinyal jadi secara umum pada malam hari ini kami akan mereview apa yang disampaikan oleh Bupeni kemarin dan juga lebih spesifik kami diarah untuk literasi numerasi baik sebagai pengantar kami di tim ada berenam dari lima Bapak dan satu Ibu lanjut Pak Adi nah disini informasi kemarin yang disampaikan oleh Bupeni masih secara umum berbahagia bersyukur kami pada tahun ini untuk yang mendaftar sebagai calon penulis instrumen AKMI dalam telah relatif besar dan tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Aceh sampai Papua ini membuat kami sangat bangga apresi cukup tinggi kepada Bapak Ibu yang sudah mengirimkan kemudian lolos administrasi sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu dan ini untuk yang jumlah total kemarin literasi numerasi ada 841 teman yang lolos dengan sebaran untuk jenjang MI itu ada 282 teman jenjang TS ada 301 dan jenjang Aliyah ada 258 yang pada tahap 1 ini insya Allah setelah pembekalan pada kemarin dan hari ini Bapak Ibu segera secara simultan berpacu untuk bisa menyelesaikan tugas pertama untuk diseleksi tahap 1 ini dan pada endingnya nanti Bapak Ibu penulis untuk literasi numerasi di tahun 2022 di masing-masing jenjang berjumlah 15 orang ini patokan akan tetapi tidak menemukan kemungkinan sekiranya dari yang disaring oleh tim dan juga dari PAK SKK itu adalah kewenangan dari teman-teman panitia kami di sini tim literasi numerasi membantu untuk memberikan gambaran bagaimana literasi numerasi yang nantinya memudah Bapak Ibu untuk bisa memahami dan menuliskan ide-ide Bapak Ibu dalam penulisan instrumen AKMI baik lanjut Pak Adi nah walaupun kemarin sudah dikenalkan Bapak Ibu mohon izin tadi ada yang bertanya di Zoom kok backgroundnya dapat dari mana mohon izin memang kami dari tim biar memudah kami untuk saling koordinasi backgroundnya memang dari panitia untuk di tim literasi numerasi tahun 2022 terdiri di 6 orang yang pertama saya ngeri Pak Nanang Sukmawan insya Allah dapat teman kami sudah kenal dan Pak Adi Mesya Pak Danora Harjo ini cukup terkenal sekali dan Bu Neneng hari ini Pak Suharno dan Pak Suryo Insya Allah yang kemarin mengikuti Zoom sudah kenal dengan suaranya Pak Suryo karena Pak Suryo bisa join dengan Zoom Bu Penny ini tim yang nanti berusaha semaksimal mungkin membantu Bapak Ibu dalam mencerna tugas untuk di tahap satu dan berupaya maksimal juga pendampingan pada malam hari ini sekali lagi kami hanya mengarahkan kemudian memperkinkan lebih jelas kalau kemarin Bu Penny masih secara umum untuk Agni terdiri dari lima literasi dan pada malam hari ini kami bernam menjelaskan untuk literasi penumerasi lanjut Pak Suryo lanjut juga nah ini tujuannya Bapak Ibu kemarin masih banyak-banyak sebenarnya tugas kami itu apa nah pada malam hari ini kami jelaskan sampai tuntas nanti sehingga Bapak Ibu tidak ada lagi kegalauan tidak ada lagi kebingungan apa yang sebenarnya saya lakukan untuk di tahap satu ini yang pertama pada malam hari ini kami memberikan penilaian terhadap penulisan stimulus nah kata kuncian di sini Bapak Ibu untuk tahap satu ini Bapak Ibu membuat stimulus dan butir soal sekali lagi membuat stimulus dan butir soal sesuai dengan jenjang yang diampu oleh Bapak Ibu Alhamdulillah kalau matematika bahasanya sama kita menggunakan bahasa Indonesia kalau kemarin di link Youtube maupun di Zoom banyak bertanya mapel bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris untuk matematika Alhamdulillah secara umum menggunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu nanti bagaimana stimulusnya bagaimana betul soalnya di slide berikutnya akan kami jelaskan yang pertama ini Bapak Ibu seleksi satu ini yang memang tahapnya relatif Bapak Ibu pendek setelah ini sampai maksimal tanggal 7 Februari pukul 20.00 dan kami tidak ada waktu untuk kemoloran dicermati waktunya Bapak Ibu sebisa mungkin sebelum tanggal 7 Bapak Ibu sudah mengirimkan untuk hasil kinerja Bapak Ibu dalam menyusun stimulus dan butir soal jelas Bapak Ibu menyusun stimulus narasi dan contoh soal contoh soalnya bagaimana itu ada kinerja stimulus yang Bapak Ibu buat susunan butir soal jelas konstruksi soalnya Insya Allah Bapak Ibu sudah mahir membuat menyusun stress tumulus dan mengembangkan menjadi 3 tompot butir soal ini susunan narasi jumlah katanya kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu ini juga untuk seleksi 2 seleksi 3 akan dijelaskan nanti bertahap ya kami berdoa mudah-mudahan seluruh peserta seleksi 1 lolos lagi di seleksi 2 kami lanjutkan Bapak Ibu untuk pemilihan identitas soal nanti pada link utama yang diberikan oleh Bapak Ibu disini sudah jelas mulai dari bagaimana Bapak Ibu membuat stimulus bagaimana memilihnya Insya Allah di link sudah ada kami memperdekat disini bahwa Bapak Ibu harus betul-betul mencermati matrik kisi-kisi indikator penulisan bentir soal dan itu sudah disediakan indikatornya sudah disediakan Bapak Ibu jangan menyimpang dari indikator yang sudah diberikan oleh panitia nah disana Bapak Ibu juga harus jeli kode pilihan yang Bapak Ibu ambil Insya Allah untuk numerasi depannya awalnya adalah dua dua titik sekian-sekian ada jenjang ada kode pilihan ada kajian stimulus level kognitif sudah dijelaskan L1 L2 L3 kemarin juga sudah dijelaskan buka L1 itu untuk yang C berapa saja sampai C6 dan lain-lain bentuk soal sudah disespecikan juga pilihan ganda pilihan ganda komplek dan benar salah hati-hati Bapak Ibu kode pilihannya ini ya Bapak Ibu hanya memilih salah satu saja dari tiga pilihan yang disediakan pada setiap jenjang dan literasi akan tetapi pada saat Bapak Ibu memilih harus lengkap 1 2 3 lanjut Pak Adi nah ini Bapak Ibu kisi-kisi penulisan butir soal kisi-kisi yang ditawarkan kepada calon penulis butir soal jelas literasinya nomerasi kita Bapak Ibu jenjangnya untuk MI itu adalah 2.1 MTS 2.2 MA 2.3 dan seterusnya kontennya ini Bapak Ibu yang menentukan berdasarkan indikator yang sudah diberikan pada link utama ya proses proses kognitifnya sudah jelaskan juga masing-masing membuat soal yang memuat L1 L2 L3 nanti di slide berikutnya akan kita jelaskan bentuk soalnya sudah disepakati pilihan ganda biasa pilihan ganda komplek dan pilihan ganda benar-salah lanjut tadi nah ini kami contohkan Bapak Ibu literasi numerasi jenjangnya adalah MI 2.1 ya 2.1 untuk MI untuk MTS 2.2 MA 2.3 kode pilihan ini Bapak Ibu 2.1 1 berarti untuk kajian stimulus konsep bilangan ya sekali lagi 2.1 1 tentang konsep bilangan 2.1 2 itu tentang aljabar 2.1 1.3 ini untuk geometri 2.1 1.4 untuk statistika insya Allah nanti Bapak Ibu kalau yang sudah membuka insya Allah sudah paham jadi hati-hati pilihannya disini kalau Bapak Ibu memilih 2.1 1.1 berarti untuk soal yang Bapak Ibu bikin semuanya tentang konsep bilangan tidak boleh 2.1 titik 1 untuk yang pilihan ganda membuat bilangan yang PG komplek membuat tentang geometri yang PGPS memilih yang statistika tidak boleh Bapak Ibu sekali Bapak Ibu memilih kode ini maka satu paket Bapak Ibu level onitifnya sudah kita tetapkan untuk L1 adalah bentuk soal pilihan ganda untuk yang L2 bentuknya adalah pilihan ganda komplek nanti akan diselaskan di bawah bagaimana bentuk dan formatnya untuk L3 adalah untuk benar salah nah setiap kode pilihan Bapak Ibu yang dicatatan satu stimulus dipakai untuk tiga butir soal berarti Bapak Ibu tidak berkenankan satu stimulus satu soal satu stimulus satu soal kemudian jadi Bapak Ibu nanti satu stimulus harus dibuat untuk tiga butir soal untuk tiga level kognitif dan bentuk soal yang sudah ditentapkan lanjut Pak Adi Insya Allah ini yang tersaji di link utama yang diberikan untuk calon penulis jadi Bapak Ibu sekiranya yang sampai saat ini Bapak Ibu belum punya akses link ke sana bisa konfirmasi atau tanya ke temannya yang sama-sama lolos jadi AKMI ini tidak apa ya berjalannya bukan lambat karena sekali kita berjalan terus berlari komunikasi dengan tim Bapak Ibu silahkan diperhat komunikasi dengan teman dan juga informasi-informasi untuk komunikasi selalu on Bapak Ibu karena perubahan selalu cepat seperti ini dari kemarin dan sampai sekarang masih ada yang menanya Bapak Ibu linknya diperoleh dari mana padahal di pengumuman sudah disampaikan jadi nanti untuk format Bapak Ibu pertama adalah dengan mengisi Google Form yang nanti disana baru linknya diperoleh Bapak Ibu nanti setelah selanjutnya akan kita share Bapak Ibu bagaimana harus masuknya ke sana nama ditulis lengkap Bapak Ibu dan juga instansi MI mana MTS mana MA mana kemudian identitas instrument assessment disini ada literasi numerasi kita jenjangnya silahkan Bapak Ibu isi MI MTS MA kode pilihan yang tadi kami sampaikan 2.11 berarti untuk indikator pertama 2 itu numerasi 1 itu untuk MI jadi 2.1 MI 2.2 MTS 2.3 MA 1.2 3.4 adalah untuk indikatornya tajian stimulus ini Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan stimulus dan soal yang akan Bapak Ibu bikin apakah tentang disana kan ada konteksnya ada personal lokal dan global kemudian lebih spesifik lagi terkait tentang apa level kognitif ini soal 1 untuk L1 soal 2 L2 soal 3 L3 bentuk soalnya untuk soal 1 adalah pilihan ganda biasa Bapak Ibu ada ketentuannya nanti untuk MI berapa option insya Allah untuk MI 4 option pilihan ganda biasa soal 2 untuk pilihan ganda komplek soal ketiga itu untuk yang BS dan sekali Bapak Ibu memilih satu paket ini utuh nanti untuk stimulus dan soal dibuat di word baru diunggah di google phone Bapak Ibu jadi untuk soal 1 dituliskan jawabannya apa dan harapan dari kami pada jawaban soal juga dijelaskan arahan yang yang bukan pilihan jawaban istilahnya kalau kami dan kita adalah terimerasi pengecohnya bukan asal memasang ya Bapak Ibu jadi diperkirakan itu juga dihitung kami dari tim itu bisa memilah mana yang itu asal memilihkan jawaban setelah kuncinya ada asal memilih option kelihatan ataukah dia dihitung kira-kira anak akan terkecoh memilih jawaban ini kami berharap Bapak Ibu untuk pengecohnya ditampilkan disini setelah jawaban stimulus satu saja stimulus dipakai untuk tiga soal lanjut tadi nah ini contohnya Bapak Ibu pengisian instrumen contoh ya contoh setelah Bapak Ibu memilih kode nah ini 2.1.1 ini untuk yang bilangan dalam aljabar ya jadi Bapak Ibu langsung memilih ini MI min berarti jelas MI 2.1 2 numerasi 1 MI nah satu ini untuk indikator yang bilangan ini contohnya Bapak Ibu kajian stimulus kompetisi membuat makanan berarti dia lokal level L1 L3 bentuk soalnya ditetapkan Bapak Ibu untuk yang mau bertanya ditunggu dulu ya kita sampai tutas dulu biar siapa tahu yang ditanyakan sudah terjawab silakan silakan Pak Adi dilanjutkan itu Bapak Ibu ini untuk soalnya sama dengan yang diarahkan oleh Bu Penny kemarin intinya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu jenjangnya MI ia membuat soal MI jenjang MTS membuat soal untuk jenjang MTS jenjang MA membuat jenjang MA untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Adi jadi saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Nanang lanjut aja ya Pak Adi ya materi selanjutnya baik terima kasih Pak Nanang dan Bu Neneng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam mohon izin Bapak Ibu kita sharing saja materi ini kali ini karena memang tugas kita hanya menemani Bapak Ibu untuk diskusi gitu ya baik yang menjadi tugas saya stimulus ini stimulus ini kalau Bapak Ibu yang sering buat soal baik di PAS PAT mungkin sudah mulai apa ya familiar gitu ya sudah biasa kemarin pun Bu Penny dengan sangat gamblang menjelaskan hal ini saya akan coba mengulang apa yang disampaikan Ibu Penny jadi stimulus ini bagian soal yang memang sangat penting Bapak Ibu ya baik tidaknya soal bisa dilihat juga dari stimulusnya gitu nah stimulus yang diharapkan pada saat seleksi ini yaitu narasi yang jumlah katanya banyak katanya itu antara 150 dan 250 itu itu yang pertama aturannya jadi narasi yang banyak katanya 150 sampai 250 selanjutnya boleh memakai tabel jadi kata boleh ya boleh memakai tabel ketika Bapak Ibu tidak memerlukan ya tidak usah terus narasi itu berasal dari mana narasi itu bisa dari sumber ilmiah artikel yang dapat dipertanggungjawabkan selanjutnya harus kontekstual dan kekinian terus bagian dari soal itu ada pertanyaan nah pertanyaan ini harus mengacu pada stimulus yang tadi Bapak Ibu buat jadi harus nyambung antara stimulus pertanyaan dan di pertanyaan itu muncul proses kognitif atau level kognitif yang diharapkan siswa dapat menjawabnya apakah itu L1 L2 atau L3 tadi dan itu bisa dilihat di KKO ya ketika pertanyaannya misalkan jelaskan itu bagian yang mana atau level yang mana misalkan klasifikasikan nah itu Bapak Ibu mungkin sudah paham ya bagaimana selanjutnya ada tiga bentuk soal yang di seleksi satu ini disampaikan yaitu pertama pilihan ganda untuk ME dan MTS pilihan ganda ada empat pilihan MA ada lima pilihan setiap pilihan harus paralel dan masuk akal atau logis maksimal itu tujuh kata maksimum tujuh kata selanjutnya ada kunci satu kunci jawaban benar selain itu ada pula pengecohnya berarti ada tiga pengecohnya nah pengecoh ini karena karena pengecoh ini apa ya kita ini akan menguji konsep dari siswa maka pengecoh itu harusnya harusnya didasari atas kesalahan konsep pada siswa bukan kesalahan menghitung harusnya karena kita tujuan utamanya adalah menilai konsep siswa selanjutnya pilihan ganda kompleks untuk MI dan MTS ini ada empat pilihan dengan dua kunci jawaban benar terus untuk MA ada tiga kunci jawaban benar dari dari lima pilihan yang ada untuk yang lainnya hampir sama ini termasuk pengecohnya tadi harus memang pengecohnya pun kita harus mencari dengan sebaik mungkin kita cari sehingga kita tahu bahwa memang ada kesalahan konsep di siswa selanjutnya benar salah untuk MI dan MTS itu ada tiga pernyataan bukan pertanyaan pernyataan dan MA empat pernyataan terus buktikan tunjukkan dan jelaskan nilai kebenaran masing-masing kemarin sudah dijelaskan Ibu Penny bahwa boleh saja Bapak Ibu membuat kunci jawabannya benar semua salah semua jadi tidak ditentukan bisa dua benar satu salah untuk MI MTS bisa juga sebaliknya buktikan tunjukkan jawabannya tidak ambigo tidak tidak apa ya tidak membuat si som berpikir banyak jawabannya atau open ended pilihannya hampir sama mirip dan dua-duanya benar baik saya lanjutkan nah ini susunan stimulus terdiri atas judul dan isi yang menggunakan antara 150 sampai 250 kata dan dapat dilengkapi tabel judul diletakkan di bagian atas dan di tengah-tengah di atas tengah ya bagian atas di tengah-tengahnya isi berupa narasi dengan susunan kalimat menggunakan kaida bahasa Indonesia nah untuk mempertajam tatanan stimulus hanya dapat dilengkapi dengan tabel data tabel datanya nanti Bapak Ibu membuat sendiri ya diketik sendiri dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan diantaranya bisa Bapak Ibu bisa lihat di BPS gitu ya di data-data statistik itu bisa-bisa diambil dari situ atau lembaga-lembaga pemerintah juga bisa stimulus dapat dikembangkan berupa sajian informasi menarik cerita dengan percakapan serta puisi ini untuk bahasa Indonesia mungkin ya puisi karya mandi dan yang belum pernah dipublikasikan nah pengembangan susunan narasi harus sesuai konteks yang tersilat dalam indikator butil soal kalau tahun kemarin atau di AKM itu ada personal sosbud dan scientific gitu ya nah di kita di AKM ini ada personal lokal dan global untuk konteksnya konteks personal ya tentang individu kelompok lokal ya kedaerahan misalkan indonesianya gitu budaya di Indonesia itu masuk lokal dan global ya di luar itu di luar tentang negara ASEAN misalkan itu hal-hal begitu untuk anak SD bisa bisa MI maaf untuk MI bisa ya bisa gitu kan tidak 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 masuk kerana informasi yang rumit lah yang kira-kira Bapak Ibu Bapak Ibu memperkirakan bisa untuk anak MI selanjutnya untuk sumber data berupa informasi berita kekinian artikel ini 3 tahun terakhir nah ini harus yang terbaru terkini gitu ya nanti Bapak Ibu bisa membuat stimulus ini yang kontekstual yang sesuai dengan kemampuan berpikir anak lah susunan kalimat per kalimat dalam narasi wajib menggunakan susunan kalimat sendiri jadi wajib menggunakan susunan kalimat sendiri sesuai ciri khas dan gaya masing-masing calon penulis nah nanti ada ada alatnya untuk mendeteksi plagiarisme ya plagiat gitu ya jadi jangan coba-coba Bapak Ibu selanjutnya nah ini sifat stimulus menarik dan inspiratif mendorong peserta didik untuk membaca apalagi yang dituliskan tadi 150 kata ya kalau Bapak Ibu tidak membuat narasinya menarik ya mana mungkin dibaca anak anak akan sulit gitu baca pertamanya sudah gak nyaman apalagi kesananya bersifat kontekstual dengan dunia nyata dan mengalir mengandung nilai kebaruan atau kekinian dan bukan sesuatu yang rutin hindari kajian yang atau sajian yang teoritis apalagi untuk anak yang kelas bawah ya MI gitu akurasi stimulus informasi data fakta dalam stimulus harus akurat sumber informasi data fakta untuk menyusun stimulus terpercaya harus kredibel tingkat keterbacaan stimulus sangat baik dan sesuai dengan perkembangan usia peserta didik hindari mengutip dari medsos apalagi dari facebook gitu ya dari blog pun kan tidak 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 boleh ya selanjutnya stimulus tidak mengandung unsur sarap suku agama ras antar golongan pornografi politik propaganda dan kekerasan ini saya pikir sudah paham lah harus sangat hati-hati penulis karena beberapa kejadian beberapa waktu lalu itu menjadi pengalaman kita bahwa kita harus berhati-hati dalam hal ini pastikan tabel diketik mandiri bukan copy paste nah Bapak Ibu ini ada contoh stimulus dan pertanyaan nah Bapak Ibu mungkin bisa menganalisis ya disini ada narasi ada gambar itu itu yang stimulusnya ada narasi dan ada gambar penguin ya nah menurut Bapak Ibu nih ini stimulusnya berfungsi tidak tidak kenapa 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 tidak berfungsi ayo bisa jadi kalau kalau narasinya dihilangkan bisa enggak bu narasinya bisa tanpa narasi bisa tanpa gambar bisa gambar pinguin ya maksudnya ini bisa jadi nah yang seperti ini berarti kan tidak berfungsi nah dihindari stimulus yang ini seperti ini stimulus itu harus berfungsi oke terima kasih Bu ya nah ini apakah perlu dilengkapi gambar ini jeruknya terus ininya perlu enggak Bu perlu tidak Bu kayaknya mau bagir tidak perlu karena dengan tulisan ini sudah sangat jelas ya oke berarti ibu sudah bisa mengidentifikasi mana yang perlu mana yang enggak di stimulus oke terima kasih ya Bu selanjutnya ini ada contoh satu stimulus yang nanti diharapkan bapak ibu bisa menulis dengan baik contoh satu stimulus untuk tiga soal ada satu stimulus ini ini narasi walaupun nanti bapak ibu harus menuliskan 150 minimal ini hanya sampel saja ini mungkin hanya berapa ya tadi 70 kurang kurang dari 150 nanti ibu dan bapak harus 150 ada tabelnya tabelnya nanti bapak ibu buat sendiri diketik sendiri nah seperti ini ada narasi ada tabel dan ini bentuk apa soal apa ibu soal ganda hilangan hilangan pilihan ganda bentuk soalnya pilihan ganda ganda nah seperti ini ibu ada narasi ada tabel ada pertanyaan ada pertanyaan di bagian bawahnya saya lanjutkan yang kedua bentuk ini sama ini narasinya yang tadi ya bu ya ini saya ambil ke bawah ini slide berikutnya ini narasi yang tadi nah perintahnya beda untuk ini pertanyaannya berilah tanda dan seterusnya nah ini pernyataan nih siswa memilih disini boleh checklist boleh nanti mungkin kalau disini berilah tanda checklist ini maka disini checklist sesuai dengan instruksi disini nah ini juga sama ini ada narasi tabel dan ini bentuk benar salah seperti ini selanjutnya yang terakhir bentuk apa ini bu pilihan ganda pilihan kompleks kompleks ya pilihan ganda kompleks kalau untuk MIMTS itu dua ya dua dua benarnya kalau untuk Alia untuk MA itu tiga tiga nah dari sini kita lihat bu kalau narasi dan ini kan sama semua ya dari yang tadi ya dari awal sama nah sama ini nomor satu dua tiga sama nah yang berbeda disininya nah Bapak Ibu bisa membuat seperti ini nanti mudah-mudahan lebih bagus dari yang yang disontoh ini di contoh ini mungkin itu contoh-contohnya nah ini harus Bapak Ibu perhatikan originalitas penulisan mandiri kesesuaian isi retorika dan kesesuaian alur tulisan penggunaan kaedah bahasa Indonesia nah mungkin itu saja nanti kalau pun Bapak Ibu belum jelas masih ada waktu untuk bertanya disini ada banyak senior saya disini mudah-mudahan bisa memberikan masukan untuk Bapak Ibu untuk kita semua terima kasih Bu Neneng saya kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Pak Nanang dan Pak Adi Bapak dan Ibu mungkin apa apa yang tadi penjelasan ya penjelasan dan penegasan tentang tugas Bapak dan Ibu yang nanti harus sudah dikirim ke Panitia melalui Google Form jadi Bapak dan Ibu sekali lagi Bapak dan Ibu harus sering membuka tautan utama ya karena tautan utama itu disana Bapak dan Ibu informasi tentang tugas tentang tahapan seleksi itu disana semua jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu menanyakan lagi mana butir-butir indikator dan lainnya itu berarti Bapak dan Ibu belum membuka tautan utamanya dengan baik silahkan Bapak dan Ibu kita buka sesi tanya jawab ya kita langsung dari sebelum buka chat ya Pak Nanang Pak Darno dan Pak Adi juga Pak Surya dan Pak Warno yang raise hand dulu ada Ibu Nusratul Bariyah ya silahkan Bu Nusratul Bariyah ya baik terima kasih kepada Ibu Neneng atas waktu yang sudah diberikan mohon izin saya dari MPS Pistalubudha Kota Bandung begini yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah ketika kita menulis dengan bahasa sendiri yang sumbernya berasal dari suatu data itu kira-kira sumbernya perlu dituliskan atau tidak itu ya itu yang pertama yang kedua disebutkan bahwa tulisan itu memakai bahasa yang familiar nah padahal kalau kita mengangkat narasi yang kebaruan terutama tentang teknologi begitu ya atau tentang kesehatan itu akan banyak sekali istilah-istilah asing nah itu nanti strateginya seperti apa atau arahannya dari coach arah coach di sini seperti apa kemudian yang ketiga bolehkah mencantumkan misalkan nama toko influencer artis atau mungkin menyebutkan merek toko dan sebagainya itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas jawabannya terima kasih Bu Nusrotul Pak Darno Pak Nanang dan Pak Adi langsung jawab aja ya biar tidak biar lebih fokus satu persatu jadi pertanyaan langsung ditawar ya mengapa Darno oke makasih Ibu Bunus Rotul Bariyah dari Bandung Bunus Rotul Bariyah dari Bandung tetangga kita Bu tetangga provinsi yang pertama bahasa daerah itu ya Bu apakah kalau pakai bahasa sendiri itu nanti menggunakan sumber kalau semuanya berasal dari sendiri nggak usah pakai sumber Bu tapi kalau misalnya ada istilah-istilah dari daerah itu yang kita ambil kita sebenarnya sama dengan ketika menggunakan istilah bahasa asing jadi perlu ada penjelasan perlu ada keterangan lebih lanjut tentang kata ataupun kalimat yang mencakup bahasa daerah ataupun bahasa asing itu karena nanti soal ini akan dibaca oleh seluruh seluruh siswa yang ada di Indonesia kemudian sebenarnya nyambung dengan pertanyaan kedua tadi dengan keterbaruan boleh saja kita menggunakan bahasa-bahasa yang sekarang tapi tetap harus ada penjelasan ataupun keterangannya sehingga nanti supaya tidak 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 menjadi bias pengertiannya karena mungkin saja bahasa-bahasa itu belum dipahami oleh siswa terutama mungkin untuk siswa jenjang MI untuk nama tokoh boleh Bu yang tapi ada kriteriannya yang pertama mungkin yang sudah meninggal jadi kalau kita mengambil nama pahlawan boleh kalau yang masih hidup kalau yang berurusan dengan politik artis dan lain itu tidak diperbolehkan kemudian menggunakan produk produk itu juga tidak diperbolehkan makanya tadi di stimulus sebetulnya ada keterangan tambahan bahwa pengambilan stimulus ataupun sumber itu tidak boleh dari sumber-sumber walaupun bukan blok tapi tidak boleh mengambil sumber-sumber komersil seperti itu Bu bagaimana Bu Nusratul Baria terima kasih sudah sangat jelas tambahan Bu Neneng silahkan Pak Neneng ini untuk yang pelanjutnya ketiga untuk teman-teman semuanya calon penulis yang di sini dan di Youtube untuk nama seperti yang saya ingin menyebutkan tadi tambahan Bapak Ibu jika mencantumkan nama usahakan yang nama-nama islami Bapak Ibu ya karena kita madrasah nah itu dan juga untuk merek semilal mungkin kita mencantumkan di sana ya karena ada haknya masing-masing itu saja Bu Neneng untuk yang ketiga yang untuk setelah insya Allah sudah jelaskan kemarin oleh Bu Penny boleh saja mencantumkan tapi dengan ketentuan kemarin di garis miring tulis miring ya untuk yang setelah terbaruan terima kasih Bu Neneng oke terima kasih Pak Nanang jelas ya Bu Nusratul Bari ya Bapak dan Ibu berikutnya saya yang raise hand dulu ya baru nanti saya sampaikan pertanyaan yang di chat Pak Agus Salim Bebe dari mana ini Pak Agus oh tadi sebelum Pak Agus ya ada sebelum Pak Agus tadi Pak Busro ya Pak Busro dulu Pak Busro lebih dahulu silahkan Pak Busro Pak Agus mohon maaf ya ditunggu dulu terima kasih Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati saya Busro dari MPS Dedei Darulum Kelangkangan Seles Tengah beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagaimana disampaikan tadi bahwa dalam narasi itu harus ada tabel pertanyaan saya apakah kata-kata dalam tabel ini masuk dalam perhitungan kata-kata dalam narasi gitu kata-kata misalnya ada dalam tabel itu masuk perhitungan kata-kata dalam narasi kemudian yang kedua kemudian yang kedua Bapak Ibu kemarin disampaikan oleh Ibu Feni bahwa untuk MTS soal yang dicantumkan itu tiga tapi tadi penyampaian awal saya lihat ada tiga atau empat soal ini mohon penjelasan yang ketiga yang saya intanyakan apakah kita bisa mengutip misalnya kutipan dari hadis atau Al-Quran itu saja pertanyaan saya Bapak Ibu terima kasih atas penjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Busro Pak Darno atau Pak Nana Pak Busro yang pertama tidak harus ada tabel ya Pak tidak harus ada tabel jadi tabel itu bisa sebagai pelengkap kalau di rasa narasi itu sudah cukup tanpa menurunkan tabel tidak harus menggunakan tabel jadi karena sifatnya hanya pelengkap ataupun mungkin sisipan berupa informasi yang tentunya akan digunakan maka untuk kata yang ada dalam tabel itu tidak usah dihitung Pak tidak usah dihitung dan ini sifatnya nanti ditulis ulang karena tujuan utamanya untuk apa namanya mencari tahu plagiarismenya seperti itu Pak kemudian untuk tadi memang itu masih apa awal ya tiga empat soal yang fix tapi sebetulnya untuk yang sekarang untuk tiap-tiap indikator itu tiga soal Pak tiga soal dengan masing-masing level kognitif yang berbeda tadi sudah disampaikan ada L1 ada L2 sampai L3 kemudian terakhir itu tadi mengutip kutipan ya Pak iya kutipan kutipan hadis atau Quran mengutip hadis atau Quran boleh Pak sepanjang Quran atau hadis itu masuk ke dalam stimulus terpakai atau tidak begitu Pak jadi bukan berarti nanti itu untuk nambah-nambahin kata sebagian narasi sehingga memenuhi 150 sampai 250 itu seperti itu Pak Busro jadi harus jelas fungsinya ya Pak jadi harus ada fungsinya kenapa hadis itu muncul boleh-boleh saja nanti oke iya begitu Pak Busro ya selamat ya Pak terima kasih Pak Lanjut ya silahkan Pak ya bentar Assalamualaikum Agus Salim ya iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas sempat yang diberikan juga saya sapa khusus buat Pak Darno dan Pak Nanang yang juga mungkin sudah kenal saya dari NTT Pak Ajam Pak selamat berjumpa kembali iya iya selamat berjumpa Pak selamat berjumpa kembali iya yang ingin saya tanyakan Pak ketika kita membuat sebuah narasi misalnya tadi kan ada yang disebut dengan menggunakan tabel tetapi saya menggunakan foto foto terus di dalam foto itu ada ya foto terus nanti saya ceritakan itu dari foto itu Pak itu apakah bisa terus nanti tidak disertai tabel dari tapi dari foto itu saya bisa menceritakan dengan narasi yang ada misalnya foto pemain bola ataupun anak-anak bermain bola seperti itu Pak jam tak seperti itu Pak terima kasih saya kembalikan terima kasih Pak Agus jadi penyisipannya tidak hanya tabel mungkin ya Pak Darno Pak Nanang yang ditanyakan Pak Agus apakah boleh disisipkan juga foto di stimulus ya karena tadi disipkan khusus saya juga menyipkan khusus Pak Azam Pak Azam ini artis kita juga di BIMTEK ya suaranya itu suaranya itu gak kalah sama sama siapa jadi foto foto sebagai pengganti tabel kan intinya begitu ya Pak untuk seleksi di tahap satu ini sebisa mungkin narasi Pak jadi tidak menggunakan foto jadi untuk yang di tahap sekarang ini yang diperkenan adalah hanya di tabel saja jadi silakan nanti kalau misalnya gambar itu diceritakan dalam sebuah narasi saya menganggap malah gambar itu jadi tidak perlu lagi ada Pak karena nanti pada akhirnya kapan gambar itu muncul ya ketika gambar itu memang dari gambar itulah sebetulnya kita bisa membaca jadi tanpa menggunakan narasi kembali tapi kalau dari gambar itu terus dinarasikan kembali saya menganggap bahwa gambar itu keterpakaiannya itu kurang gitu Pak jadi seperti itu Pak Azam jadi misalnya tanpa tanpa tabel tapi hanya narasi saja bisa ya Pak tabel itu sifatnya hanya sisipan Pak jadi jurus juta makan itu ya kita menggunakan narasi itu seperti itu Pak Azam ya terima kasih Pak silahkan Pak Pak Nanang sening-sening ya Pak Nanang itu full smile Pak Agus oke kita lanjut nih Pak Danau Pak Adi Pak Nanang ada Bu Ratih dari Min 11 Aceh ya ya silahkan Bu Ratih Durati di unmute dulu Bu mic-nya dulu Bu audionya di unmute Bu oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya salam kenal dari kami dari Aceh Bu iya salam kenal dari Bu Ratih pertanyaannya Bu untuk stimulusnya apakah harus ditulis ulang untuk setiap soal atau hanya satu kali saja untuk tiga soal penulisan stimulus ya Bu iya oke ya Pak Pak Nanang, Pak Darno, atau Pak Adi nih langsung saja tidak usah ditulis ulang Bu cukup di copy paste saja nanti silahkan di copy paste langsung nanti terkait dengan pertanyaannya sesuai dengan levelnya gitu seperti itu Bu oke gitu ya berarti ya ya ini tidak ada lagi yang saya beralih ke chat ya oh masih ada ke chat dulu ya Pak apakah diperbolehkan stimulus berupa percakapan dengan kalimat langsung ini kayaknya yang dari Youtube nih Pak ada teman yang bertanya dari Youtube apakah diperbolehkan stimulus berupa percakapan dengan kalimat langsung Pak Darno ya jadi gini Buna Neng Bapak Ibu intinya narasi yang ditampilkan untuk stimulus itu adalah berisi informasi yang akan ditangkap oleh peserta didik untuk mengerjakan soal tersebut baik narasi itu berupa alinea ataupun berupa percakapan kalimat langsung yang penting informasi di stimulus itu berfungsi untuk anak mengerjakan soal jangan sampai kutemur percakapan hanya untuk menambah ya sekali lagi hanya untuk menambah terserah Bapak Ibu berupa teks alinea atau teks percakapan yang penting informasi untuk anak-anak menggerjakan soal termuat di stimulus tersebut gitu Bu Neneng oke ya jadi intinya boleh ya Pak Neneng boleh intinya boleh tadi ada di poin E ya Bapak Ibu jadi boleh percakapan langsung kemudian ini Pak sebelum saya ke yang Raihen ya ini ada pertanyaan mungkin tentang penulisan soalnya nanti diketik di Microsoft Word kemudian di upload pada link yang sudah disediakan atau akan dibuat PDF terlebih dahulu itu secara aturan penulisannya sudah jelas sudah jelas di penugasan itu di template-nya sudah jelas bahwa harus menggunakan Word kalau Bapak Ibu sudah buka link-nya pasti akan tahu file apa yang harus di upload dan juga kisi-kisi penulisan soal juga sudah ada kisi-kisi indikatornya ya terima kasih Pak Darno lanjut ada Pak Winahyu Pak Winahyu Winahyu iya silakan Pak ada yang ingin bertanya Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Neneng kepada Pak Pak Darno Pak Darno saja Bu Pak terima kasih terima kasih Pak Winahyu jadi bentuk soalnya Pak ada ya terima kasih Pak Winahyu sebelumnya mohon maaf kalau misalnya bertanya ya sebisa mungkin on cam lah biar kita tahu wajar Bapak dan Ibu gitu ya yang kedua tadi apa namanya lupa saja pertanyaannya Bu terkait dengan KKO terkait dengan KKO nanti disesuaikan dengan di indikator penulisan soal jadi di indikator penulisan soal itu sudah menunjuk ke KKO tertentu mohon maaf Pak disini jaringannya agak kurang bagus jadi saya memilih ya lanjut sudah jelas ya Pak Winahyu lanjut terima kasih Pak Winahyu ada Pak Septian Pak Pak Septian Arija Yusman silahkan Pak Septian baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Pak Septian perkenalkan saya Septian dari NPS 3 Sarolangun Provinsi Jambi ya dari Jambi ya Pak yang ingin saya tanyakan di dalam contoh soal yang mengenai jawaban yang benar salah yang dicontoh yang dicontohkan oleh Pak Nanang tadi ya Pak Adi itu terdapat 3 buah soal yang benar salahnya sedangkan kami diminta 1 nah apakah memang boleh lebih dari 1 atau apakah boleh lebih dari 1 atau cukup 1 saja oke gitu Pak Septian pertanyaan pertanyaan kedua mungkin ini mengenai plagiarism itu biasanya saya pernah menggunakan beberapa platform plagiarism itu ada platform yang dua kata saja misalkan tentang statistik adalah nah dua kata itu terbaca sebagai plagiasi nah apakah platform-platform plagiasi mungkin persenannya saya tanya persenannya mungkin ada berapa persen kemungkinan para calon penulis ini untuk terhindar dari plagiarism itu terima kasih oke terima kasih Pak Septian jadi tadi mungkin yang Pak Adi sampaikan tentang soal berbentuk benar-salah Pak Adi mungkin maksud Pak Septian itu bukan soal ya Pak Septian tapi pernyataannya pernyataannya silahkan Pak Adi itu pertanyaan pertamanya halo Pak Adi kalau Pak Adi belum connect jadi membantu menjawab ya silahkan Pak jadi untuk bentuk soal benar-salah Pak Septian bukan tolong dibedakan ya pertanyaan atau pernyataan benar-salah untuk soal-salahan selama ini umumnya diadakan satu pernyataan tentukan benar-salah atau pernyataan benar-salah tapi untuk yang di literasi numerasi bentuk pilihan ganda benar-salah benar-salah dari tiga pernyataan ini anak-anak akan menentukan di tiap pernyataan ini benar atau salah jadi tiga pernyataan yang nanti akan dipilih benar-salahnya oleh peserta didik begitu Pak Pepe ya untuk pertanyaan yang kedua terkait pelagiat insyaallah dari tim panitia sudah ada ketentuan tersendiri dan tidak sampai ketat dua kata sudah diangkat sebagai pelagiat Pak Sebtian kita ada terlalu saya sudah sering beberapa platform saya sering gunakan dua kata pun terbaca kita tidak pakai yang itu Pak kita punya tersendiri tersendir apalagi untuk numerasi ya seperti itu jadi kita ada pelagiat sendiri insyaallah dari panitia sudah mempertimbangkan itu Pak jangan sampai kita dari teman-teman bagus hanya dua kata sudah ada sebagai pelagiat Pak Darmo ada yang menambahkan kalau dua kata sebagai pelagiarisme semuanya pelagiat nanti Pak judul ya mungkin ini nambahin lagi sedikit untuk yang PS itu sebenarnya PS itu kan masuk sebetulnya kenapa disebut dengan pilihan ganda kompleks karena memang sebetulnya diberikan tiga pernyataan kita itu disuruh menentukan nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan yang ada nah penilainya tetap skornya itu 0 sama 1 jadi akan bernilai benar akan bernilai 1 jika sesuai dengan kuncinya ketiga-tiga pernyataan itu jadi kalau kuncinya misalnya salah benar-benar terus ada anak yang menjawab salah benar-salah itu tetap dianggap sebagai jawaban yang salah makanya disebut dengan kompleks jadi tidak tidak berarti oh kalau anak jawabnya benar 1 atau anaknya benar 2 berarti ada poinnya tidak seperti itu Bapak Ibu oke gitu ya Pak sudah jelas ya Pak ada satu lagi nih yang masih kayaknya masih ini kayaknya masih yang di apa namanya di tentang kopas itu ya kopas apa stimulus ya jadi kopas stimulus itu maksudnya jadi kita itu tetap menulis stimulus yang sama nanti dipergunakan untuk tiga butir soal dengan level kesulitan yang berbeda nah ini Pak Adi mau nayangin ini kan terlihat stimulusnya sama nih antar soal yang level 1 level 2 level 3 pembedanya adalah di pertanyaannya jadi yang masih bingung dengan istilah kopas tadi ini maksudnya seperti ini jadi satu mungkin di template-nya Pak Darno yang dimaksudnya itu di template-nya template-nya kalau tadi yang coba Pak Adi ditampilkan kalau template-nya malah bagus template-nya kan hanya satu satu aja kan stimulusnya yang slide 11 slide 11 slide 11 Pak Adi nah ini stimulusnya hanya satu ya jadi sudah jelas ya tidak ada kopas-kopas sebenarnya stimulusnya cuma satu kemudian yang di sebelahnya soal gitu ya Bapak Ibu tadi Pak setian ya selanjutnya Pak suara dari mana nih oh iya sih suara Youtube dari siapa kalau anak jawabnya satu atau anak jawabnya di mute semua aja sudah seperti itu saya mute all oke gitu ya Pak sudah jelas ya Pak ada satu lagi nih yang masih sayangnya kayaknya masih ini kayaknya masih yang di apa namanya di tentang kopas itu ya kopas atau stimulus ya jadi kopas stimulus itu maksudnya jadi kita mana puneng sudah yuk lanjut Pak Darno sudah mati sebentar puneng masih unmute ya oke makasih Pak Darno Pak Adi dan Pak Nanang kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak Ahmad Suyudi dari Papua Barat silahkan Pak Ahmad baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bisa on camera Pak Ahmad Waalaikumsalam ya bisa biar terlihat ini wajah ganteng sebelumnya terima kasih disini saya mau tanyakan tentang stimulusnya nah disini pada bagian stimulus dikatakan bahwa berupa narasi ataupun teks ataupun tulisan yang berasal dari sumber ilmiah artikel yang dapat dipertanggungjawabkan jadi apakah memang harus berupa artikel ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bagaimana dengan narasi yang dikerang sendiri misalnya apakah bisa kita mengarang sendiri narasinya seperti itu tanpa mengutip dari ya itu pertanyaannya Pak Ahmad jadi narasinya bukan kutipan Bapak Ibu pertanyaannya Pak Ahmad boleh enggak kalau narasinya itu buatan sendiri ya oke ya buatan sendiri itu malah sangat dianjurkan Pak iya jadi sangat dianjurkan buatan sendiri tapi kalau Bapak Ibu mengutip itu ada rambu-rambunya kutipannya harus ngambil dari mana sangat dianjurkan membuat sendiri itu lebih originalitasnya terlebih lebih apa ya ya lebih lah pokoknya malah karena Bapak Ibu bisa membuat sebuah narasya sendiri cuman cuman kalau mau mengutip itu rambu-rambunya seperti itu Pak jadi gitu ya Pak Pak Ahmad Syudi nya kemarin udah menghilang lagi gitu ya Pak Ahmad Syudi ya dari Papua Barat sudah jelas jadi boleh dan bahkan sangat dianjurkan kalau memang karya sendiri selanjutnya ada Ibu Eus Kartika silahkan Bu Eus Terima kasih Bu atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya dari MTS Al-Muhajirin Purwakarta Jawa Barat ini berkaitan dengan untuk proses nanti penulisan soal misalkan kita kan dari jenjang MTS ini pertanyaannya kita memilihkan untuk kode pilihan nanti indikatornya ada yang ada empat itu yang beliangan ajabar geometri dan statistika yang saya tanyakan ini untuk jenjang pertanyaannya itu memang apakah harus mencakup semua kelas jenjang kelas maksudnya untuk kelas 7 8 9 misalkan kebetulan saya ngajar kelas 9 ya Bu ya apakah itu boleh membuat untuk kelas 9 atau harus mencakup ketiga-tiganya tadi itu saja Bu yang saya tanyakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Eus dari Purwakarta ya tetangga kita juga Pak Darmu sama-sama Purwakarta ini ya sama-sama sesama Purwakarta dilarang mendahului ya baik nanti dilengkapi Pak Dhano lah jadi Bu di Akmi ini tidak terkait langsung dengan kurikulum ya Bu ya jadi tidak mengenal kelas 7 kelas 8 kelas 9 seperti itu Bu ya jadi maksud level itu ada level 1 level 2 level 3 itu ya L1 L2 L3 nah L1 yang knowing mungkin Ibu udah pernah dengar ya Bu ya knowing terus ya apa pemahaman terus penerapan dan penalaran gitu kan ya Bu ya seperti itu jadi maksudnya levelnya itu Bu bukan level kelas 7 8 9 nanti malahan kan kita tidak terkait dengan kurikulum secara langsung gitu cuman soal-soalnya nanti dibatasi dibatasinya seperti apa ya konsep yang sudah anak kuasai berarti kan kalau nanti kegiatan Akmi nya atau tes asesmen nya itu September berarti anak itu kan sampai kelas 7 ya Bu ya ya betul nah berarti kelas jadi si anak materinya sampai kelas 7 materi kelas 8 9 enggak gitu itu aja kuncinya Ma Bu ya 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 terima kasih Pak iya jelas ya Bu Eistartika iya terima kasih Bu iya terima kasih Bu Pak Adi Brokarta itu terkena sindingnya Pak Darno iya terima kasih Bu iya lanjut ke Pak Amiruddin Amiruddin Mansur iya terima kasih Bu atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya dari MTS Madani Alauddin Kabupaten Goa Solusi Selatan ingin bertanya Bu mungkin terlewatkan tadi atau bagaimana ini mengenai kunci jawabannya sempat saya dengar tadi bahwa kunci jawaban itu diberikan alasan kenapa bisa benar dan yang lainnya alasannya kenapa bisa salah tapi di paparan slide yang saya yang dipaparkan saya lihat kunci jawabannya kalau pernyataan benar-salah hanya diberikan checklist yang benar atau pernyatannya salah hanya diberikan checklist yang salah sedangkan untuk pilihan ganda baik itu pilihan ganda yang biasa maupun pilihan ganda kompleks jawabannya apakah diberi warna ataukah ditambahkan kata-kata di bawah kata-kata kecinya mungkin bagian C atau yang lain terima kasih kesempatannya Bu terima kasih Pak Amiruddin Pak Bapak-Bapak jadi pertanyaan Pak Amiruddin tentang kunci jawaban kemudian untuk soal yang BS apakah perlu diberikan alasannya benar itu kenapa benar dan itu keterangan pernyataan benar atau salahnya kemudian untuk soal PG dan PG kompleks yang MC apakah memang nanti kunci jawabannya dicantumkan seperti apa mungkin ketentuan penulisan soalnya Bu Pak ya Pak Darno aja untuk langsung Pak Anang tadi menjawab pertanyaan Pak Amiruddin oke apa-apa Bapak-Bapak ya terima kasih Pak Amiruddin untuk pertanyaan terkait dengan pilihan jawaban intinya adalah Bapak-Ibu dalam membuat soal apalagi untuk mohon maaf saya menyebut matematika karena literasi numerasi wahananyalah matematika sekali lagi wahananya matematika untuk literasi numerasi tidak mungkin pada saat kita menentukan setelah ketemu kunci jawabannya untuk opsi yang lain asal me apa ya asal naruh di situ misalkan asal dibuat itu kan soal yang mohon maaf insya Allah Bapak-Ibu lebih mahir di sana anak akan langsung bisa menonton jawaban jika tidak ada pengecung yang mirip-mirip misalkan soal tentang pernyataan yang nanti kelebat matematikannya ujung-ujungnya adalah 12 tambah 8 kali 2 apakah setelah ketemu 12 tambah 8 20 kali 2 40 bapak-ibu 40 30 20 10 10 kan enggak kan seperti itu nah harapan kami dari situ kita akan bisa melihat mohon maaf apakah Bapak-Ibu membuat soalnya ini benar-benar serius kemudian opsi yang lainnya apakah asal ditaruh apakah dihitung yang itu kemungkinan menjawab karena kami berharap diliterasi numerasi asesmennya nanti adalah benar-benar anak membaca seluruh stimulus kemudian dalam menentukan jawaban juga ada proses berpikir untuk menghitung yang alurnya benar sehingga untuk yang dikirimkan nanti Bapak-Ibu untuk format penulisannya di kamping kanan ada jawaban tulis saja kunci jawaban A cara menghitungnya bagaimana opsi B misalkan apa cara sampingnya cara menghitungnya bagaimana C ketemu 12 dari mana D 10 dari mana sedangkan untuk yang pilihan ganda komplek itu kan Bapak-Ibu akan memilih dua jawaban benar insya Allah untuk rasionalisasi jawabannya benar saja yang dituliskan untuk pilihan ganda komplek sedangkan pilihan benar salah benar salah Bapak-Ibu juga di bawahnya kunci misalkan kunci pernyataan satu B nomor 2 S 3 S di bawahnya beri penjelasan kenapa benar kedua kenapa salah tiga kenapa salah seperti Bu Neneng Pak Amir sudah paham sudah jelas semuanya Bapak-Ibu oke makasih Pak Amir yang menjadi pertanyaan Pak Amir tambahkan sedikit ya silahkan Pak Amir nanti Pak Amir nantikan penilai itu akan melihat juga Bapak menjawab soal tersebut dan memilih pengecohnya apakah tadi seperti disebutkan Pak Neneng langsung aja 40 30 10 jadi seperti itu ya Pak itu tambahannya intinya seperti itu penilai akan melihat terima kasih Pak lanjut Bu Neng mungkin tadi Pak Amir itu karena melihat slide yang tadi ditayangkan karena benar salah kita hanya ceklis-ceklis saja itu hanya contoh soal Pak Amir jadi contoh bentuk soal oke gimana ada lagi adanya ya ya Bu Neneng Pak Sugeng silahkan Pak Sugeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam saya dari Mandua Bukit TV mau nanya nih Bapak-bapak koordinator untuk tingkatan saya itu untuk MA yang mau saya tanyakan disini dalam pembuatan stimulus itu apakah hanya melibatkan satu bab atau beberapa bab dalam pembahasan matematika karena disini kan kita melahirkan nanti tiga soal itu ya kalau untuk satu bab mungkin akan kesulitan juga kita nanti dalam membuat soalnya gitu kan apalagi kalau kita titik beratkan ke matematika mungkin akan kesulitan kita nanti dalam pilihan ganda pilihan ganda yang bagian ketiga itu ya yang komplek pilihan ganda komplek itu karena jawaban biasanya kita kan pasti satu jarang kita membuat jawaban dengan pilihan ganda lebih dari satu itu saja pertanyaannya sekian terima kasih Assalamualaikum Rasulullah Waalaikumsalam Terima kasih Pak Sugeng Pak Sugeng pertanyaannya tentang konteks sepertinya Pak dengan kajian stimulusnya apakah per bab satu bab atau dan kemudian untuk yang PGMC yang komplek mungkin enggak katanya jawaban benarnya lebih dari satu sebenarnya tadi sudah disampaikan ya yang seperti ya ketika bertanya ya Bapak Ibu ya enggak apa-apa biar lebih jelas lagi Pak Adi atau Pak Nanang mungkin bisa dilihat di sini ya Pak untuk seleksi satu ini ada indikatornya Bapak tinggal mengikuti indikator butir soal ini contohnya yang yang ini yang MI nanti untuk MTS dan MA tidak jauh berbeda juga nah seperti ini jadi Bapak Ibu membuat stimulus diberikan narasi yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan nah jadi narasinya tentang operasi hitung bilangan jadi sudah sudah ada kerangkanya gitu ada premnya nah kami melihat ini sebagai bentuk supaya Bapak Ibu berkreativitas ini dibuat agak umum ya tidak terlalu spesifik gitu ini mungkin penilai nanti akan melihat kreativitas Bapak Ibu nah seperti itu Bapak Ibu untuk membuat stimulus sudah ada premnya sudah ada apa acuannya ini dari sini terus untuk PG Komplek itu justru kami pun penilai pun nanti akan melihat sejauh mana kemampuan Bapak Ibu dalam membuat jawaban di PG Komplek tadi ketika kesulitan dan itu bisa ternyata bisa diselesaikan berarti Bapak Ibu memang orang-orang terpilih seperti itu Bapak Ibu mungkin kalau mau ditambahkan ditambahkan Pak Nana Pak Adarna cukup saya kembalikan ke Pak Sugeng cukup jawabannya Pak Sugeng untuk sementara cukup jelas ya jadi jelas ya Pak Sugeng nanti patokannya itu ada di indikator butrisoal jadi yang Bapak pilih yang mana kode pilihannya kemudian itu kan jelas konteksnya apa kajian stimulus yang bisa Bapak buat patokannya nanti jadi indikator butrisoal selanjutnya ada Pak Muhammad Syafie dari Min 2 Tapanuli baik terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya kenalkan nama saya Muhammad Syafie dari Min 2 Tapanuli Utara Sumatera Utara tadi teman-teman sudah banyak bertanya tentang teknis pembuatan soal kalau saya malah bertanya seperti apa sih kriteria penilaian dari juri ya kira-kira soal yang sangat apa namanya sangat luar biasa nilai itu seperti apa jadi kami bisa membayangkan kira-kira seperti apa mau kami buat itu saja mungkin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam tadi sepertinya sudah disampaikan di slide terakhir ya Bapak tentang penilaian kriteria penilaian Pak Adi yang di slide terakhir yang Pak Adi sampaikan itu tadi intinya soal yang bagus itulah soal yang sesuai kriteria dari Panitia Pak dikatannya ya itu saja iya jadi itu sudah jelas Pak Pak nah ini ada ditampilkan originalitas penulisan mandiri jadi boleh ini jujur untuk buatan sendiri ya jangan soalnya tapi nanti tercek oleh kami oleh tim apakah ini original atau tidak kemudian kesesuaian isi retorika dan kesesuaian alur tulisan penggunaan kaida bahasa Indonesia dan yang jelas harus sesuai dengan indikator bukti soal yang ditentukan oleh Panitia gitu ya Pak Muhammad Capi'i semoga ini Pak Muhammad Capi'i soalnya yang terbaik kami tunggu nih soal-soal luar biasa dari Bapak dan Ibu oke lanjut Bapak Ibu ada ada lagi yang raise hand tidak ada ya tidak ada Pak Suryo apakah ada pertanyaan yang di Youtube Pak ada dari Youtube Bu Neneng ini tadi bertanya apa perbedaan konteks lokal personal lokal dan global gitu oh iya ini pertanyaan bagus sekali nih Pak Darno perbedaan konteks lokal personal dan global padat ya ada sebesarnya saja ya Bapak dan Ibu ya kalau personal itu sudah jelas melibatkan perorangan melibatkan perorangan ataupun melibatkan keluarga dalam skala kecil begitu ya itu masuk ke dalam personal kalau lokal itu judulnya juga lokal ya jadi ada di suatu tempat itu entah itu di kabupaten itu entah itu ada di provinsi itu jadi sifatnya tidak menyeluruh nah kalau global itu sudah lebih dari lokal begitu ya jadi mungkin ada di seluruh Indonesia ataupun justru seluruh dunia atau seluruh ASEAN itu lebih pada global jadi gambarannya seperti itu nanti mungkin akan berilisan juga antara personal dengan lokal personal dengan global nanti dalam praktek penulisannya akan terlihat seperti itu Pak oke gitu ya ini ada yang resen atau di Youtube masih ada pertanyaan Pak Suwarno Pak Suryo tidak ada kalau pertanyaan yang di chat sudah terjawab ya jadi Bapak dan Ibu pertanyaan yang di chat yang kami pikir sudah terjawab jadi tidak akan disampaikan lagi ya Bapak dan Ibu ada satu lagi Pak Bapak-Bapak ini dari Ibu Nur Khairani perangin-angin ya silahkan Bu Nur ya Assalamualaikum Ibu Bapak semuanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam saya dari Miss Nur Huda Kota Binjai Sumatera Utara Sumatera Utara mau tanya Bu itu kan tadi stimulusnya 150 sampai 250 kata itu sudah termasuk soal atau hanya stimulusnya aja atau karena saya ini pemula gitu mau belajar gitu terima kasih ya terima kasih Gunur Khairani tetap semangat walaupun pemula semua juga disini ya Bapak dan Ibu kita sharing saja Pak Darno 150 sampai 250 kata apakah termasuk soal gitu atau tabel juga jadi termasuk jadi soal itu Bu terdiri dari stimulus pertanyaan dan pilihan kalau soalnya pilihan jadi itu stimulus itu salah satu bagian jadi 150 sampai 150 itu hanya di stimulus bukan di soal tugas Bapak Ibu adalah membuat tiga butir soal sekali lagi diulangi satu soal itu satu soal itu terdiri dari stimulus pertanyaan dan option jadi 150 sampai 250 itu di stimulus itu Bu Nur Hairani terima kasih Pak Darno jelas ya Bu Nur Hairani ya terima kasih Ibu Bapak lanjut Pak Darno Pak Adi dan Pak Ananang ada Pak Yandu Ardiansyah dari Sulawesi Tenggara ini Pak Yandu Assalamualaikum Ibu perkenalkan Assalamualaikum Assalamualaikum Ardiansyah dari Mansatu Kota Palu Selawesi Tengah Selawesi Tengah ini Ibu mau konfirmasi saja tadi di awal sempat saya menyimak penjelasan dari tim literasi bahwa nanti tidak ada komunikasi dua arah antara peserta dengan iya betul Pak nanti kan dari hari ini sampai pada batas waktu penyusulan soalnya tentu kita akan menyelami apa semua yang sudah diberikan dari tim penitian tentu akan ada kendala ataupun problem-problem yang kita hadapi apakah kalau kita komunikasi tentang teknik tentang dan sebagian hal juga tidak bisa itu saja iya jadi Bapak Pak Yandu bertanya tentang nanti konsultasi dan lain jadi Bapak Pak Yandu kami hanya diberi kesempatan Bapak dan Ibu juga diberi kesempatan hari ini dua jam kalau misalnya ada pertanyaan makanya saat ini pertanyaannya disampaikan disini kalau kurang jelas Bapak Ibu bisa memutar ulang kembali tayangan yang ada di Youtube gitu Pak jadi memang kami tidak diperkenankan membuka komunikasi selain dari gitu ya Pak kan bisa saja pada saat proses literasi ingin menyusun stimulusnya di tengah jalan menghadapi kontek dalam ada kebibungan tentang ini bisa masuk gak bagaimana gak itu itu memang tetap gak ada akses gimana Pak Dano tetap tidak ada akses ya kita ya tidak diberikan akses kita close Pak jadi hanya di saat ini saja lah dua jam bersama kita gitu jadi dimaksimalkan saja saat ini Pak Yandu dari materi saya pikir sudah jelas kecuali kalau kendalanya mungkin tidak bisa mengupload itu lain cerita teknis kan saya sudah coba secara tersirat secara cepat indikator-indikator yang dibagikan itu biasanya memang tantangan ya betul saya mau kasih informasinya tetap semangat Pak Yandu Insya Allah ide-ide pilihannya dari Bapak Ibu akan semakin muncul nanti kita tunggu ya Bapak dan Ibu ada Ibu Agung Sumaryati silahkan Ibu Agung terima kasih Ibu Neneng saya mau menanyakan untuk template penulisan narasi dan juga soalnya itu kan saya buka di informasinya belum ada apakah akan diberikan setelah selesai ini itu saja terima kasih iya Ibu Agung kalau template itu Ibu Ibu buka tautan utama kemudian di sana ada yang tautan tentang penugasan Bu ketika Ibu buka linknya di sana ada di sana sudah ada template ada indikator butir soal itu dibuka di sana semua Bu jadi sekali lagi Bapak dan Ibu segala sesuatu tentang teknis penugasan kegiatan dan lain-lain termasuk daftar hadir jadwal on klinik itu Bapak dan Ibu bisa lihat di tautan utama yang sudah diberikan oleh vanitia sudah ada semuanya di sana jadi ketentuan penulisan belum ada saya sudah membuka satu persatu bukan ketentuan penulisan kalau untuk pengumpulan tugas satu tautan form pengumpulan tugas satu tautan pengumpulan tugas satu yang nomor tiga ya Bu itu di sana sudah ada link template link indikator dan lain-lain terima kasih Bu iya sama-sama Bu lanjut ada Ibu Nelma Hasni dari Sumatera Barat Ibu Nelma kita masih ada waktu ya Bapak dan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Baratuh Mungkin sebagian pertanyaan sudah disampaikan oleh Ibu sebelumnya tadi karena takut enggak mungkin kita komunikasi lagi dalam waktu penegasan ini jadi saya berharap di template penulisan soal itu nanti sudah disediakan bukan seperti yang di apa tadi di slide tadi kan ada stimulus di sampingnya satu soal satu jawab satu gitu kan Pak Sambetiga Pak Darno apakah nanti di template-nya itu disediakan untuk soal yang pertama stimulusnya pertanyaannya lalu jawabannya masing-masingnya ada gitu lalu untuk tempat alasan-alasannya tadi juga disediakan sehingga nanti kami sudah terbimbing secara langsung dalam penulisan soalnya jadi itu mungkin berupa permintaan jadinya Bu dan Bapak terima kasih Assalamualaikum untuk template penulisan soal itu nanti bentuknya kan Word ya Bapak dan Ibu buatnya Word itu sudah jelas jadi ketentuan penulisan formatnya format Word jadi bisa Bapak dan Bu Nelma bisa buat seperti apa yang sudah bisa dibuat langsung Bu Nelma jadi bentuknya Word nanti baru di upload ke Google Form Insya Allah kalau template-nya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Vanitya dan sudah dijelaskan dengan tim tadi itu sudah sesuai ya Bu Nelma ya ya terima kasih Bu oke ini ada kita sampai jam berapa Bapak-Bapak kalau dua jam sudah lewat ya sampai tidak ada pertanyaan lagi Bu sekarang sudah tidak ada pertanyaan sampai setengah sepuluh setengah sepuluh jadi ada bonus satu jam paling lama paling lama kalau sudah selesai ya sudah masih ada Pak Nihang Masih luar biasa ini semangat Bapak dan Ibu calon penulis Pak Darno di NTT sudah jam sebelas Bu oh di NTT sudah jam sebelas Pak Agus Pak Agus masih melek ini ada Ibu Aslinda dari MTSN Padang Panjang kemudian ada Pak Muhammad Anwar Ibu Aslinda silahkan Ibu Aslinda Bu Aslinda suaranya belum terdengar Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih saya berjumpa dengan orang-orang hebat Insya Allah mudah-mudahan saya bisa bergabung Bapak dan Ibu senang sekali bisa berjumpa sama Bapak dan Ibu yang hebat sepertinya semua pertanyaan yang akan saya munculkan sudah dipertanyakan oleh rekan-rekan sebelumnya begini Ibu seandainya pada deadline-nya itu kita belum juga bisa ngirim tugas itu ada grup enggak Bu atau bisa enggak di saya tanya langsung ke Ibu atau bagaimana kita sama Bapak itu iya terkadang Bu sudah dikirim ternyata belum masuk gitu kan kalau teknis teknis ya saya bantu sedikit boleh Bu Neneng iya silahkan Alhamdulillah silahkan Bu Juna Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu sudah buka form pengirimannya itu di baling atas itu ada email nah itu dimasukkan email yang pasti benar dan aktif nanti setelah disubmit itu akan otomatis terkirim ke email Bapak dan Ibu jadi kalau Bapak Ibu mau ngecek sudah terkirim belum ya tinggal dicek di email masing-masing aja kalau salinannya ada di sana pasti salinannya dari kami juga ada itu ya Bu Neneng iya terima kasih Bu Juna itu ya Bu Aslinda ya iya Ibu karena semangatnya berjumpul dibalik ibu-ibu hebat ini oke terima kasih Ibu iya terima kasih masih ada pertanyaan Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari Pak Muhammad Anwar ya Assalamualaikum warahmatullahi 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 waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya dari Min 3 Sarolangun Jambi menanggapi masalah template tadi Pak di tautan utama itu kayaknya belum ada kayaknya template untuk tugas sama pertanyaan yang sama lagi ya tadi ada di tautan utama share screen kalau di linknya memang gak ada Pak adanya setelah linknya di klik setelah Bapak setelah Bapak klik tautan utama ini ada tautan form pengumpulan 31 Pak nanti di klik ya yang bawahnya di klik bawahnya nanti itu Bapak ngisi data dan lain-lain bisa aja ada Pak bisa aja nah itu langsung ini next 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 Pak Anwar ada oh belum di next ya kita belum next tadi Pak oh ada template penulisan soal disini Bapak klik nanti ada template-nya ya kemudian daftar indikatornya ini Bapak klik ini gitu ya Pak Muhammad Anwar ya lanjut ke Ibu Yuli Sokowati bangga Ibu silahkan Bu Yuli Sokowati dari Kalimantan suaranya belum muncul Bu audionya di Anwar terima kasih Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh yang pertama untuk penulis ini apakah kalau dari latar belakang guru MTS apakah harus menulis untuk penulis soal MTS mungkin tadi sudah dijelaskan karena sinyal tempat saya ini tadi naik turun terus apakah bisa kita menulis ke tingkat bawah dari walaupun saya mengajar di MTS apakah bisa menulis untuk soal di MI terus selanjutnya tadi yang masalah stimulus tadi ya Pak ya katanya kalau kita mengarang sendiri itu lebih original jadi istilahnya kita tidak perlu mengambil penelitian orang lain jadi kita bisa bercerita sendiri ya Pak dengan kita mengambil tema itu apa mungkin itu aja yang bisa saya tanya terima kasih Bapak-Bapak yang hebat terima kasih Bu Yuli Pak Darno ya kalau Bu Yuli di MTS nanti di MTS sesuai dengan kompetensi ibu lah disitu ibu sangat familiar dengan MTS terus stimulus jadi bukan mengarang sebenarnya Pak Darno mencipta sendiri nggak 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 ngarang-ngarang banget gitu loh maksudnya nanti tetap saya kira suruh mengarang tetap akan dilihat kontekstualnya seperti apa konstruksnya seperti apa konsepnya seperti apa prosedurnya seperti apa jadi artinya mungkin ibu melihat di sekitar ibu oh ini ada ini nih oh ini bisa jadi stimulus nah itu kan berarti kontekstual bagi ibu tulis itu nah itu lebih bagus kalau misalnya ibu ingin mengambil seperti itu bukan berarti terus ibu merenuh terus menerah ke atas terus menarang bebas gitu nggak juga gitu eh maksudnya kontekstual itu yang ibu lihat di sekitar ibu yang terjadi di sekitar ibu apa yang pernah ibu alami begitu bu oke pak Jarno terima kasih masukan karena biasanya itu ini ibu menulis stimulus itu kan juga kadang butuh inspirasi ya ketika ibu sedang jalan kemana melihat apa muncul ide langsung tulis aja bu keburu lupa gitu seperti itu bu oke terima kasih pak masukannya oke jangan lupa bapak ibu kalau mengarang sendiri harus rasional ya harus rasional nah misalkan kebun luasnya cuma 10 meter persegi nah atau yang bagaimana rumah jadi original bapak ibu tetapi yang rasional iya itu ya bu yuli ya kayaknya udah nih tidak ada lagi nih pertanyaannya jelas ya bu yuli alhamdulillah jelas bu neneng terima kasih iya sama-sama ibu bapak-bapak tidak ada lagi yang raise hand di chat juga sudah terjawab semua ya bener nih bapak dan ibu sudah memanfaatkan waktu on kliniknya maksimal bahkan lebih dari yang dijadwalkan lebih dari 2 jam saya cek dulu yang di youtube pak suwano dengan pak suryo apakah ada pertanyaan sudah terjawab oke sip oh ini ada pak khairul anam pak khairul anam masih ada yang raise hand ternyata ya silahkan pak khairul anam saya dari min juannya selatan bu hanya mengkonfirmasi saya terkait tadi data pak dari mts itu tidak bisa menulis ke bawah sedangkan di jenjang mi sedangkan kemarin yang disampaikan bu bisa saja turun ke mi cuma nanti momennya yang gak dapat yang menambahkan itu mungkin sekarang diperbarui lagi tadi mohon dijelaskan bisa jabut oke dikembalikan dikembalikan lagi ketika bapak melamar melamar bukan melamar mendaftar mendaftar sebagai penulis bapak ibu milihnya dimana gitu ya pak siap pak jadi ada pilihan jenjangnya ya pada saat pendaftaran itu ya oke gitu pak harul anam terima kasih pak iya gimana bapak dan ibu sudah terjawab semua ya di chat juga tidak ada lagi oh ada masih ada yang resen ada lagi pak agus saling lagi pak azam silahkan pak agus saling terima kasih cuma mengkonfirmasi saja setelah apa namanya kita ini pak apa namanya setelah mengirim tugas-tugas nanti mungkin sudah banyak yang sudah disampaikan tadi gimana pak ya gimana pak bisa dilanjutkan ya tadi kita banyak sekali yang sudah disampaikan tapi mungkin yang ini ketika kita ini kan tugasnya sampai tanggal tujuh bu ya ya tanggal tujuh jam delapan malam ya ya mudah-mudahan tidak ada kendala sinyal bagaimana ya mudah-mudahan ya kan kita jauh biasanya kan mungkin pak darno pak ember sudah tahu kadang kita sinyalin sampai naik gunung ya mudah-mudahan terupdate dalam waktu yang dekat ya terima kasih bu ya mudah-mudahan jadi bisa diantisipasi oleh pak bus saling mungkin tidak pas tanggal tujuhnya pak di uploadnya mudah-mudahan sinyalnya bagus disana ya pak pilih waktu yang tepat sepertinya bagus kan lancar mudah-mudahan bagus jam segini lancar harus malam-malam jadi di uploadnya itu bukan harus tanggal tujuh tapi maksimal tanggal tujuh iya pak iya terima kasih pak Adi saling pak serio iya tadi pertanyaan apa tadi ppt bisa di share enggak gitu pertanyaannya itu bukan ada pertanyaan tapi ini harus hubungannya dengan bu Yuna kayaknya oh iya silahkan silahkan tapi waktu pengumuman itu masuknya MA ini kan agak fatal ya mungkin kalau menyusun guru MI menyusun soal MA gitu mungkin bu Yuna masih ada enggak kalau sudah saya masih ada Pak ya kemarin itu ada form perbaikan kalau sudah didaftarkan ke form perbaikan harusnya sudah di sudah ada perbaikan sih karena sudah selesai diperbaiki sudah di input semua datanya hari ini oh oke siap Mbak itu ya Bapak Ibu terakhir tadi Pak Surya ppt bisa di share sudah disampaikan ya tadi di awal bahwa Bapak dan Ibu ppt bukan tidak ingin kami share tapi Bapak dan Ibu bisa memutar ulang kembali Youtubenya ya Bapak dan Ibu biar bisa melihat wajah-wajah kami Bapak dan Ibu jangan muter ulang aja ya jangan lupa like subscribe komen tetap subscribe jadi Bapak dan Ibu ikut memajukan kemenang ini dengan like subscribe dan komen ya Bapak dan Ibu jangan lupa share sharenya betul boleh di share karena banyak sekali manfaatnya Bapak dan Ibu tidak ada lagi Pak Agus sudah cukup ya Pak Azam Pak Agus Salim Pak Darno Pak Ananang Pak Adi Pak Wano dan Pak Surya gimana ini sudah sepertinya sudah jelas sudah mantap komplit komplit jelas Bapak dan Ibu calon penulis sudah memanfaatkan waktu on kliniknya bahkan lebih dari dua jam mudah-mudahan Bapak dan Ibu apa yang dipaparkan oleh tim kami dapat diterima oleh Bapak dan Ibu saya pikir sangat bermanfaat untuk penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan Bapak dan Ibu tetap semangat jangan lupa yang tanggal 7 jam 8 malam itu maksimal jadi kalau Bapak dan Ibu bisa sebelum itu pun itu lebih baik kami tunggu karya-karya Bapak dan Ibu yang luar biasa semoga Bapak dan Ibu nanti bisa lulus ke tahap seleksi berikutnya ya demikian Bapak dan Ibu ya ya kita sama-sama tutup kegiatan hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama alhamdulillah amin sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Ibu selamat berjuang selamat bekerja dan selamat istirahat juga saya tutup dengan bila hitofiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum terima kasih Bapak Ibu wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih Bapak sama-sama